Selamat pagi pemirsa TV-TV News dimanapun Anda berada Pagi ini kami berada di Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan Yang mana ada sebuah kapal nelayan terbakar Kedadiannya sendiri diperkirakan jam 1 malam Untuk penyebabnya ini masih belum bisa dapat diketahui Ada pun kapal yang terbakar bernama Lautan Inti Makmur Tanjung Pinang Hingga hari ini kami masih belum mendapat konfirmasi Dari pihak yang berbasis atau kepolisian Sekian yang dapat bisa kami sampaikan pagi ini Malah perlu diketahui Dari pihak Jamkar Pemgok Perobolinggo Maupun dari PVP Mayangan sendiri Sudah melakukan penyemprotan pemadaman Namun hingga saat ini Karena api cukup membetar Masih belum dapat dipadamkan dengan sempurna Demikian dari Perobolinggo Kogandarum CV News Untuk kita semua Terima kasih telah menonton! 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 untuk penyebabnya sendiri penyebabnya kurang tahu Pak masih kurang tahu ya mungkin masih dari kepolisian yang akan mengadakan oleh TKP ya Oke dengan siapa Pak Masyarakat nelayan ya mungkin bisa diceritakan kejadian kapal pengangkut ikan yang di PPP mayangan ini tadi kejadian dari sekitar jam 1 1 1 1.30 kami dilaporkan juga dari pihak sekuriti Sabandar telah terjadi kebakaran kapal dari situ kita datang TKP dan ternyata kita lihat betul bahwa telah terjadi kebakaran penanganan lebih lanjut sampai saat ini masih bekerja sama dengan damkar untuk melakukan pemadaman api ya kita sama-sama kita berdoa kita lihat mudah-mudahan api segera untuk penyebabnya masih gimana dan untuk penyebab nanti kita setelah api padam nanti kita telusuri lebih lanjut kita galami lebih baik oke dan makasih dan makasih dan selamat menikmati